Al-Fatiha 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 ini berdukifaya dan di hadis ini di hadis khasana dan tirmidhi kita menganggap khasana dan tirmidhi Imam tirmidhi kita berada di Fadul Alim alal abid keutamaan orang alim alal abid yang mengatasi orang ala abid yang mengatasi orang yang mengatasi orang paling rendah-rendah sirokat keutamaan orang alim dibanding orang abid itu sebagaimana keutamaan Rasulullah dibanding sohabat paling adenah sohabat paling awam wamin awlamalan utawi goleh ilmu termasuk sangking utama-utamanya perkaraan, unfikat yang pantasih dinafakohnofihi inggalem tolabil ilmi apa nafaisul awkoti, apa waktu yang paling utama wawawati ini kalau ibadah itu ibadah subiah dan serupa apa syuhlul awkoti, apa penyibu'no piropra waktu biha kelawan ibadah bisor filmali kelawan bisor filmali kelawan diserupakno nasarobno dunyo fi wujuhil khoyri inggalem piropiro sisi keapian almusam makang genarani bil infake kelawan kadalo infak maksudnya berapapun jumlahnya asal kebaikan itu disebut infak meskipun sedikit kalau untuk kemaksiat disebut tabdir jadi misalnya orang ngasih mecit 10 juta itu disebut infak tapi kalau beli homer meskipun 10 ribu disebut apa tabdir, ini penting masalah definisi ini wawasul awkoti bin nafasa itu li anna kerana saat ini kelakuan lain ini orang mungkin mungkino ta'widuma apun ketennyi perkara yafu tukang kotoboma min hamin al awkot fila ibadah ini kelantan poibadah watofalingidahmafano sepamu senetileha maring ikihah awkot sifataha nafaisal awkot sifatnya kan ini mesti nih idobah itu salah maksudnya nafaisal awkot al awkot an nafais jadi idobah itu sifat ilal musuh merko lisaj ikrono saja lisaj yaitu lisaj ikrono saja wakot yukol min ibadahfati la'am bilal athais kamas jidil jameh walay shikul anora sabu atfu awla ngataf melafat awla ala min afdoli ingatasi lafad min afdoli li tanafi korono aranei tanafi saling berlawanan benda huma antaranya awla lantafdol ala hadat takdiri ingatasi ikilah takdiri wakot aksharolan teman-teman ngekeh-ngekeh ngekeh ngekeh soba ashabu nafirokura ashab kita rohima gumbuwah minatasni nge ngarang nge ngarang nge nang mapsutoti seng pro-pro kitab seng di jebara keterangani wal mustasorotil seng di ringkas keterangani fil fikri yang dalam fikri ya kata seng kalau terangani ini gitu terus kitab-kitab mustasor itu resikonya memang filosofi hukum tidak diketahui nah kitab-kitab mapsutot itu filosofi hukum mudah apa diketahui misalnya gini saya beri contoh paling gampang termasuk mujibatul gusli itu kan purujul mani ya kita tahu ya mujibatul gusli ini termasuk apa purujul mani nah kemudian kita hitung saja termasuk nifas yaitu hurujul walad dalam kitab-kitab matan yang disebut nifas itu mimu jibatul gusli tapi di kitab mapsutot keterangannya lebih gampang fainal walada maniun munagidun jadi sebetulnya nifas itu melok partai hurujul mani karena kalau sampai ini jagep walid maniun munagidun mani yang harus berdigasan terus melaju-melaju tapi kan tetap maniun munagidun jadi itu kelebihannya kitab mapsutot filosofinya lebih gampang jadi kenapa hurujul walad kok yujibul wuslah ya karena hurujul mani yujibul wuslah padahal walad maniun munagidun ya sudah seperti itu jadi kitab mapsutot itu filosofinya lebih apa lebih gampang lebih gampang ya karena memang ya terus jelas misalnya lagi misalnya lagi begini kritik kitab mapsutot pada kitab muhtasor yang dikatakan sholat itu kan akwalun wa'af alun misalnya muhtadha matun apa muhtadha hatun bitakbir muhtadha matun bitaslim itu kitab muhtasor semuanya menyebut seperti itu yang namanya sholat itu ya ada sholat itu ya ada sholat misalnya baca fatiha ada misalnya ruko dan sujud yang dimulai dengan takbir ditutup dengan itu para surah itu mengkritik itu mengkritik artinya karena syaratnya ta'rif itu kan jamek mana padal hunaka sholatun lakaulafiha walafi'la ada surah tu sholat yang enggak lakaulafiha walafi'la yaitu surah tuman ajro bikulbi surah tu sholat iman ajro bikulbi orang yang ngelayat akhar rogda gak bisa gerak gak bisa ngelafatkan papa kan ajro sholata bikulbi kalau lakukan sholat di kolbi padal la hunaka kaulun walafi'la maka ditambahi walau hukman jadi akwalun wa akwalun walau hukman supaya memasukkan sholatnya orang yang ajro bikulbi melakukan sholat itu diletakkan diberjalankan dia nah tentu muhtasar kan hanya cerita definisi yang umum definisi umum ya orang sholat itu pasti ada akwal ada akwal meskipun definisi ini kurang kurang itu ya karena tadi ada bentuk sholat yang sama sekali sudah ada akwal gak ada akwal misalnya orang sudah gak bisa apa-apa kan ajro sholat anu di kaluti makanya terbanyak ulama menawih walau hukman meskipun yang berbentuk kauli sekarang hanya berubah apa hukmi nah itu itu kelebihannya kitab apa mabesutot apa kitab apa mabesutot semua ulama itu ngarang ada yang apa mustasorot ada yang mabesutot tentu punya kelebihan masing-masing kelebihan yang mustasor itu bisa dihafalkan tapi kelebihan ini sudah gak jalan di akhir zaman sudah diringkes tetep gak hafal anak-anak makanya rugi yang ngarang itu rugi dulu itu Muharrar itu segini terus jadi segini terus gini lagi jadi min haji tolipin segini itu jelas mengkodimanya memenai supaya mudah lias supaya mudah di hafal ternyata tetep gak hafal makanya rugi yang ngarang kita bersama anak-anak itu rugi itu anak-anak kacen sering kuji bahasa saya ngarang torikotul gusul tapi saya belum bener ngarang alumni kacen ngorek torikotul gusul kalau saya ngorek bener saya jadi bener penah butuh di Bang Sandri karena banyak anak sarang ngaji saya torikotul gusul karena saya ingin mempertahankan usulinya Masayiruna dulu yang usuli itu kan kemahfud kemahfud punya murid kefakeh mas kumambang itu punya murid Bajiber Bajiber punya murid siapa? sehingga kalau usuli ini tidak kamu teruskan itu ya kamu kriminal itu pembunuh sana karena dalam ilmu sana itu begini ini peringatan untuk santri kacen semuanya kalau umumnya orang Jawa terutama orang Jawa Timur itu kan darani anak mulia murgo bapak itu ada sebetulnya agak gak fab misalnya anaknya anak alim bapaknya alim di Logos nah kemudian orang orang peru anak Ikiyai di Logos ya anaknya jangan anak Agus ya mau ya mau harus memanggil apa? timnya santri-santri yang jengki memanggil wadhanani gak khawatir apa? disongkau apa? dalam teori kita misalnya kebalikan kebalikan begini justru tasarruful abak itu bil-abina ya saya ulangi lagi tasarruful abak bil-abina mulianya orang tua itu bergantung anak karena begini andaikan Mbah Sahal tidak se-alim ini mungkin orang sudah gak bicarakan Mbah Mahfud andaikan Mbah Mun tidak alim seperti ini mungkin orang sudah gak bicarakan Mbah Zubek banyak orang alim di Indonesia hilang gara-gara anak cucunya sudah gak alim komunis kedua nyanis politikus saya tambah lali enggak ini penting nanti orang bisa muji Mbah Sahal alim alam kalau muridnya dimana-mana juga alim alam ini muridnya Sopo mesti muridnya Mbah Sahal menurut Pak Haris tajamin mesti jadi Pak Haris harus siap-siap kecewa sekali santri kajian alim statusnya muridnya naralim seritika Aris nah sebetulnya disair-sair Arab seperti itu kama tasarrufa di muhammadin adnanu kama tasarrufa di muhammadin adnanu orang itu gak akan bicarakan Syed Adnan andekan diantara juryahnya gak ada orang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gara-gara prestasinya Nabi orang tanya Abdul itu siapa? Abdul Muttalib siapa? Hashim siapa? terus sampai saya Adnan siapa? makanya saya itu nasihat Bapak paling saya kenang itu satu dari sekian nasihat dari Bapak hakku ibu kudu hafal Qur'an maraiya boleh mati dulu saya itu ya biasa dengan sekali saya ada hafal Qur'an anak saya ada hafal itu lebih punya alasan oh Bapak ya orang hafal ini tapi buyut saya dulu itu hafal Qur'an buyut saya itu ya orang-orang sini saya itu turunan bangta makin tapi muter jalur kudus lewat bahasa Nabi sepuk muter itu dulu ya sudah orang alim-alim kemarin yaudah kemarin sebetulnya kalau saya sudah lama sekali saya itu punya kitabnya buyut-buyut saya yang didamaran itu ada tulisannya Mbah Asyem Asyari surat-suratan bahasa Arab berapa haris SMS-an wuhh saya baca tulisannya Mbah Asyem itu banyak ketika nyurati buyut saya Mbah Asyem bahasa Arab itu setiap terakhir dari surat itu tulis mem-mem itu Muhammad mem Hasim Asyari terus kata bahu gibhananihi Muhammad Hasim Asyari muhauqilan wa musabgihat jadi betapa religiusnya ulama-ulama dulu saya tulis ini dengan sambil membaca tasbih dan membaca lakolah wa lakolah saya punya tulisannya Mbah Asyem banyak di damaran sehingga dulu ya seperti itu dulu yang mulang Mbah Soleh Darat itu Mbah Soleh Damaran Mbah Soleh Damaran punya anak Maksum Maksum punya anak Hafsoh itu punya anak Mbah Reb buyut saya Mbah Sofiyah itu punya adik Mbah Badia Mbah Sahl itu punya adik-adik lagi ke isu Beti yang menurutkan Nek Makin itu Nek Makin itu cucunya Mbah Beti itu kata Bapak itu sekali gue ralim itu anak Mbah Alim harus di alasan jadi nanti kayak ini ya muridnya Mbah Sahl tidak alim kutuh murid mulai di alasan kayak gurunya kan makanya ini kriminal dimulai sekarang makanya ini cakep ini ini fatwa saya ya kriminal dimulai dari berkira alim berarti pemutus sanat ini buatan metri-metri ini nyata karena tadi coba sekarang saya beri sekian contoh andaikan Mbah Mun tidak alim seperti ini mungkin orang bakas Mbah Zubar juga ada andaikan Mbah Sahl tidak alim seperti ini orang enggak bakas Mbah Zubar misalnya muridnya Mbah Zubar pengarang perimbun mana ada orang bakas Mbah Zubar gara-gara Mbah Sahl alim alamah ngarang taurikotul usul bahwa kitab ini hasil ngaji saya dari Kiai Haji al-alim al-alamah Kiai Zubar dan saya punya naskah maktutot dari Kiai Makbud yaitu kitab Nelul Makmud sehingga terus jadi saya cerita sedikit ya dulu Mbah Zubar itu dari sini sudah alim kesarang kalau mau nyari naskah iana itu di rumah saya karena Mbah saya kandung pernah jadi anak tirinya Kiai Hamzah Satu cucunya Abi Bakar Satu kalau Mbah Zubar ingin meneliti kitabnya Mbah Mahfud di iparnya yaitu Kiai Mansur karena Kiai Mansur bin Qolil Mbah Qolil katibnya Kiai Mahfud gak kaya sampaikan main dikharis tanya WIA nomor apa itu kan gak jelas semua tradisinya gak jelas jadi ingat-ingat lagi dalam sehera Arab itu kamata syarrafa bi muhammadin adnanu justru Mbah Banya Nabi menjadi mulia gara-gara coba kajian selalu bergeliat karena orang mengenang Badullah akhirnya tanya-tanya Badullah sampai siapa sampai kembah hindra sampai kembah mutamakin tapi kalau zuriyah ini penting penjaga coba saya gak sombeng andekan saya gak seperti sekarang mungkin orang gak bahas lagi ke Nur Salim itu siapa jadi ingat-ingat ya nanti kalau sambandak alim orang gak bahas bahasa makanya kalau sambandak alim sanatnya berhenti dikharis saja ini jasa jadi sambandak alim sanatnya berhenti dikharis saja jadi modenya di mana dikajian Kiai nya siapa Pak Haris dia orang Jepara ya tapi memang gue dikajian dan sanat itu terjaga ini betul ini betul makanya apa kama tasharrufa bi muhammadin adnan dan ini kama tasharrufa kaya udah dimulya bi muhammadin sebab wujudnya kandina bi muhammad sobu adnanu sayye adnan adina laulah muhammadin gak ada orang bekas adnan itu siapa sekarang kan kelihatan coba di Indonesia saja misalnya di Indonesia yang kita tahu misalnya kia hamid pasuruan itu khal terbesar di lasem itu abahnya Pak Hamid tapi yang datang orang pasuruan orang pasuruan gak tahu kia abduwab itu siapa barokatnya kia hamid orang pasuruan tahu semua kia kia hamid bin abduwab bin umar mungkin orang nyaman gak tahu kia makhud itu siapa orang sini tahu semua kalau orang nyaman gak tahu tapi gara-gara kitabnya bahasa jadi muqarordi akob akhirnya kan tertulis muhammad sahal makhud jadi ini jenis kama tasharrufa di muhammadin adil ya teruskan sendiri ini bukan nyindir ini ngamuk jadi jelas nyindir saya ini orang pantura tapi gak suka nyindir tarit itu kan bahasanya orang solo Jogja kalau orang pantura itu tasreh jelas karuhan karuhan ya ileng-iling apa kama tasharrufa di muhammadin adil jadi ada di Jawa Timur ya benar masalnya enak ditikus anak iqiyaira alim tapi benar seperti ini itu separuh dan gak awet yang awet itu ya al-tegarim ibnulkarim ibnulkarim sehingga nanti gampang melacak hanya bapak dulu nasihat saya itu paling saya kenang hake sehingga alim mari mati ini obor dulu mbah saya mbah saya kantung mbah Fatimah itu kalau nguntikannya gue sehingga alim dulur-dulurmu babamu ku alim terus nyebut nanggudang bahasa itu desa hal alim naga alim saki mbah mafbud gue ikut ku alim saki abah awet 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 nah ini kritik saja supaya orang tahu ingat betul ya berkama tasarrufa bimuhamaddin adina dan kita tahu banyak daerah yang nyon sewu ada alim alamah misalnya bahkan kholnya saja sudah ada-ada karena curiahnya muhammaddinu misalnya muhammad rontok n.o gitu ya rontok muhammadia itu kan coba khol besar rindaknya seorang ulama itu bergantung siapa bergantung cucunya bergantung mbahnya cucunya banyak orang alim alamah dari kholnya karena cucunya sudah muhammad dia coba mbah muhalim terus kue sinau perimpuan mabadi terus gabi udangan khol penting anak itu penting ini ngerti-ngerti apa kama tasarrufa bimuhamaddin adina sebagaimana Syed adina menjadi begitu terhormat barokannya kan jina bimuhamad sallallahu alihi masalahnya apa tasarruful aba bil abna tasarruful aba bil abna nah abna ini yang sekali salah itu masalah terus seorang harus gak ya itu saat itu sudah hilang mau jelasin ini buatan takarruf tapi tasarruf buatan takarruf tapi apa tasarruf Bimuhamaddin adina harapnya kan shohib. Bersatu dalam madhab juga disebut shohib. Terus kemudian dijamahkan as-shahib. Wa'atko namukhtasorin. Utawi luweh meyakin-meyakinannya kitab mukhtasor atau kitab mukhtasor paling akor, paling okor. Iku al-mukharroru kitab mukharroru. Kitab singwis diteliti, ilil imam abdil qasim imamuddin abdil karim harrofi'i rohimar wa ta'ala. Ya kayak gini, coba-gini. Coba kamu dengar enggak sohabat bernama Rafiq bin Khoti? Enggak pernah dengar kan? Aku yakin semua yang ngaji di sini enggak pernah dengar sohabat bernama Rafiq bin Khoti. Enggak pernah dengar, karena enggak sohabat yang akadiri sohabat. Tapi barokannya punya durian bernama imam Rafiq. Orang nyari-nyari lagi. Rafiq itu siapa? Mbak-banyak imam Rafiq. Iya betul. Kalian semua pasti enggak kenal ada sohabat bernama Syafiq. Ini barokannya imam Syafiq, iman subun ila Syafiq. Coba kalau imam Rafiq itu enggak alim, habis. Karena orang enggak bakas. Rafiq bin Khotiq. Abu Bakar juga begitu. Banyak duriannya yang alim-alim. Jadi kalau Al-Bakri, Al-Bakri. Kalau Al-Bakri, Al-Bakri, kalau Al-Bakri, Al-Bakri, mengguriyati siapa? Al-Bakar. Bisa kari Al-Ansori itu orang Mesir. Tapi beliau duriannya orang-orang Al-Ansor. Sehingga beliau menyebut dirinya Al-Ansor. Imam Qurtubi itu orang Qurtubah. Qurtubah itu Sepanyol. Dia alim Al-Mafil-Fikhi. Dia menyebut dirinya Al-Qurtubi, Al-Ansor. Jadi makanya tadi saya menyebut bahwa biyud-biyud saya itu bahas nafi sebul sampai kajit. Karena saya bayangkan bahwa saya kira-kira tak malu lah. Putunya ngorek minyajudah lipin. Coba aku ngorek perimbun rata-terang sama Bapak. Mesti baku rabagak. Mulang perimbun dan nyebut aku. Jadi saya nyebut itu takziman diabahin. Nah bukan Bapak. Coba ya kira-kira kan ya ikhlas lah. Diputu mulang sama. Apa kan suruh Rauhibin. Berarti kalau mau saya sama. Kan suruh Rauhibin. Mahali lah. Ya kita baca sebenarnya namanya itu kan suruh Rauhibin. Karena-kana Imam Mahali. Jelas ya Allah. Kamat Asyar Rufa di Muhammadin Adina. Jadi Syed Abi Bakar Satau itu ya punya Mbah yang ngaramnya Antutul Rupin. Beliau juga termasuk Syed. Tapi sudah rahasia umum. Kalau Syed Huseini itu hampir pasti juga turunan Abu Bakar. Karena ibunya Ja'far Sotik itu juruyahnya siapa? Abu Bakar. Farwah bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Akhirnya oleh juruyahnya diabadikan. Banyak bernama Abi Bakar, Abi Bakar. Kadang Al-Bakri. Sama Al-Hasani. Kayak Syedul Qadir Jilani mengabadikan Mbah-Mbahnya namanya apa? Al-Hasani. Syedris Maulana Al-Hasani. Jadi beliau-beliau kalau alim terus menyebut Mbah-Mbahnya. Jadi ini boleh ya. Menyebut nasabnya sendiri itu boleh. Karena orang tahu Mbah-Mbahnya Imam Raufi itu Sohabat. Itu berdasar tulisan yang ditulis Imam Raufi sendiri. Ya saya ulang lagi ya. Orang tahu kalau Imam Raufi itu Mansugun Ila Raufi bin Hoti itu berdasar tulisannya Imam Raufi sendiri. Karena sebagai nasab tentu orang lain enggak peduli kan. Yang peduli kan keluarganya sendiri. Makanya itu sah saja. Kenapa? Sah sah saja. Terus begini ya. Ini tanpa ingin menyinggung ya. Tapi saya mohon sekali. Cerita kemuliaan Bapak itu boleh. Misalnya kalau ada alim ya minimal mukibul alim. Yang mencintai orang apa? Karena dengan cara itu. Kalau enggak bisa nasab di nasab. Nasab gen. Saya mohon pakai nasab di sabab. Kayak sampean dengan bahasa hal namanya nasab apa? Sabab. Karena sebenarnya nasab itu dua. Ya. Kulu nasab bin wasabab bin mungkotiun yaumal kiamah illa nasab di wasabab. Sehingga dalam tradisi Qur'an yang nasab itu dua itu. Kalau keanasab gen ya nasab apa? Sabab bin mungkotiun yaumal kiamah illa nasab. Nah caranya gimana? Beberapa hadis jelas sekali. Misalnya ada beberapa sohabat yang jelas tidak turunannya kanji nabi secara gen. Tapi nabi ngerti kan anamin du. Guamin ni wa anamin du. Guamin ni wa anamin. Ketika Salman Al-Farisi punya prestasi gemilang yaitu punya ide tentang khem. Orang muhajirin bilang Salman minna. Salman itu bagian dari kita al-muhajirin. Kata orang ansur Salman minna. Salman itu bagian dari kita orang ansur. Apa kata Rasulullah? Salman minna ahlal ben. Itu berdasar gen apa prestasi? Prestasi. Dan itu banyak sohabat yang dapat dengar dari nabi. Guamin ni wa anamin du. Selain Salman ada namanya Juleybe. Juleybe itu sohabat pemberani dan dia luar biasa. Ketika dimakamkan nabi sendiri yang mengurus jana zanya. Sampai beliau datang sendiri turun sendiri di liang lahat. Dan beliau ngerti kan Juleybe minni wa anamin du. Paham ya? Makanya di atas pesantren kadang manggil keinya ya Abah. Ya nak tempat analim merapat di sini sih. Wisralim keriting wa elek di temuni. Abah tindak. Waduh. Muruh Ata ya. Ya dikira-kira lah yang manggil Abah yang nasab sebab itu dikira-kira lah. Pantes apa enggak ya. Nak moconi muin lancar yang monggolah bilang Abah. Nak penggayangnya wiana nojol. Sini-sini wa aduh. Ya dikira-kira sendiri. Karena nasab sebab itu harus satu prestasi. Ukurannya apa? Selain itu enggak. Saya sering baca tulisannya Mbak Asim Asyari. Kalau manggil buyut saja itu ya ya waladi. Anak ingsun. Sayyid Muhammad itu kalau manggil muridnya ya waladi. Muridnya bilang ya abu ya. Tapi tentu kan orang tahu. Yang jangan pantes itu siapa kan tahu. Enggak maksudnya kalau nasab sebab itu. Cara tanya satu apa pres? Kasih kayak Salman Minna Ahlal Ben. Salman secara gen itu enggak ada hubungannya dengan Rasulullah. Karena dia orang Persia. Tapi karena prestasinya punya ide hendak. Rasulullah yang digunakan apa? Salman Minna Ahlal Ben. Jadi saya ulang lagi. Nasab itu ada dua. Ada nasab gen. Ada nasab. Yang sebab itu sekarang maksudnya sarannya satu apa? Prestas. Ya maksudnya kayak Mbak Arwani. Orang yang identik dengan Bang Munabir siapa? Mbak Arwani kan. Padahal beliau anaknya, anak cucunya. Dulu yang identik dengan kifake Mas Kumambang ya Mbak Zubir. Kira Mbak Zubir yang identik dengan Mbak Zubir ya Mbak Sahal. Padahal enggak ada urusan apa? Gen. Ya jadi itu waris apa? Sebab. Ingat ya, jadi kulu nasabin wasababin mungkotiun yaumal kiyamah illa nasabi wasab. Ya jadi ini penting saya utarakan. Jadi supaya kangkang kalau bilang bahasa labahnya itu ngodoh dulu. Apa tak seleksi saya? Nanti saya seujuan enggak baik. Dit takki kotikang kitab mukharariku dua ini status yang banget takki ke. Maknanya al-kasyi roti kang banget agih fil ilmi yang dalam ilmu. Wattatki kotilan banget jetele. Al-kasyi roti kang. Jelimet ghozira itu tuh mancep yang sampai dalam tuh. Ghozun dari kata ibroh ditancepkan. Itu namanya ghozun. Jarum ditusukkan. Itu namanya ghozun. Kalau nusuknya benar-benar sampai dalam. Ini titas riset. Artinya pemahamannya itu deten. Misalnya begini, saya beri contoh. Tawaf itu ngitari ka'bah apa? Enggak definisi tawaf itu. Ngitari ka'bah. Nah kalau ngitari ka'bah semua jasad dari ka'bah ini harus terkitarik. Nah sementara ternyata ka'bah ini punya pondasi namanya Sagarwan. Di bangunan ka'bah itu kan naik ke atas. Tentu di bawah ini ada namanya pondasi. Pondasi itu notabene akan agak meluas dari bangunan yang naik. Nah kalau kamu tawaf nginjek Sagarwan. Berarti ini tidak mentawafi ka'bah tapi tawaf di atas ka'bah. Makanya terus semua kitab peti mengatakan. Kalau tawaf hindari dekat dengan ka'bah. Kalau kamu terlalu dekat potensi nginjek Sagarwan. Berarti tidak mentawafi ka'bah tapi tawaf di atas ka'bah. Nah itu namanya tahkikot. Deten. Apa? Deten. Karena yang dikatakan tawaf itu ngitari ka'bah. Bukan di atas ka'bah. Begitu juga misalnya kenapa sa'i itu oleh Quran disebut tawaf. Ya di Quran itu tidak ada bahasa sa'i. Tapi apa? Tawaf. Kenapa dikatakan tawaf itu misalnya agak ke timur. Setar di sofa agak ke timur. Terus sampai marwah. Agak ada kitaran sedikit terus ke sini agak ke barat. Jadi surahnya tetap surahmu muter. Makanya oleh pemerintah Arab Saudi didesain sedemikian rupa. Supaya mahal luthahab bukan mahal lujuk. Biar terjadi lingkaran atau tawaf. Nah itu sebenarnya ditahkikot. Orang yang tahu itu disebut ditahkikot. Dia punya nalar untuk memberi penjelasan. Kenapa sa'i dikatakan tawaf. Karena memang ada unsur lingkaran. Yaitu karena tempat mahal luthahab bukan mahal lujuk. Ya dong ya. Nah itu cerdas. Atau begini misalnya. Kamu bikin karangan. Amatir. Masih amatir ngarang hitam. Kan batasi wajah itu min manabitis sa'ari roksi. Misalnya dari ini. Lalu kalau Anda alim betul. Pasti menambahi walau goliban. Kenapa butuh tambah walau goliban? Ada orang yang buta manabitis sa'arinya di sini. Sehingga kalau tidak ditambahi waliban. Nanti orang budak utuhnya harus di sini. Karena manabitis sa'arinya di sini. Di belakang. Maka semua kitab disebut manabitis sa'rihi tapi goliban. Artinya orang budak pun ukurannya tetap umumnya orang. Faham ya? Nah, kalau saya faham itu jenisnya itu ditahkikot. Kalau saya sudah bahasa labah. Faham ya? Kalau orang. Kalau orang alim beritahu bahasa hal. Kalau orang beritahu. Ya. Jadi lebih sederhana. Jadi kalau orang alim lihat saja gurunya. Karena bahasa kan saya agak. Lalu saya ingat. Saya ingat. Saya pernah. Jadi puji bangun paling saya kenang. Jadi kiai kusin. Kalau orang alim beritahu bahasa hal. Saya ingat. Saya pernah kenangan kalimat yang paling saya suka. Jadi kiai. Kalau orang alim beritahu bahasa hal. Itu kalimat yang saya tak ingat terus sampai mati. Terus beliau cerita. Di sejak karya al-ansuri alim alim mewong. Itu murid Ibn Khajar al-Haytami. Beliau punya murid. Fatul Mu'en Zeynuddin al-Malibari. Cerita. Yang orang ithkaf itu punya murid kiai Abdul Manan. Punya murid kiai Abdul Wah. Punya murid anaknya sendiri kiai Mahfud Termas. Punya murid kiai Pakki Mas Kumambang. Masuk Mbak Simas, Ari Badalhar, Mbak Kholil, Lasem, Mbak Bedo. Itu semuanya muridnya kiai Mahfud. Jadi titik yang menyebabkan alim itu ada di murid alim. Sama rasnya perangutan definisi itu. Dan itu harus kita kabarkan definisi itu. Supaya korbannya banyak. Emang harus seperti itu. Nah saya ini sudah agak-agak benar. Nah saya mendirikan Pak Haris Alim. Saya sudah benar. Karena dia murid saya di Mahatali sarang. Tapi kayaknya yang bilang dia alim itu belum Muzma'aleh. Ini yang masalah. Masih khilaf ya. Jadi nunggu sampai Muzma'aleh. Tapi ini masih khilaf atau sudah Muzma'aleh? Nanti nunggu sampai apa? Muzma'aleh. Karena tadi saya ulang-ulangnya. Kama atas syarrofa di Muhammadin Ajinah. Aku yakin. Kholnya Baziub baru itu dia akan sebesar itu. Andekan Muzma'aleh tidak sehalin. Itu pasti. Kholnya Bama Mutamat. Kholnya itu tidak sebesar itu. Kalau juryahnya tidak yang seperti sekarang. Sekarang baru kanil juryahnya tetap mureh-mureh matoleh. Mureh-mureh pondok. Maka halnya terus seperti itu. Wah ini penting kita jaga. Tradisi ini kita jaga. Ya tradisi ini kita apa? Tasyarruf. Tasyarruf bil-ansab. Merasa mulia karena nasab. Tapi saya ulang lagi ya. Nasab tidak harus gel ya. Boleh apa? Mau langsung naik karmen terus lemes. Biasa mah. Terus apa itu? Mingkarumatihi. Minupu wa minu. Ada wawunya apa? Langsung minu. Mingkarumatihi. Setengah sangking keramati Imam Rafi'i. Mawati perkoro. Fukiya kan dinjeritaan obama. Anasyajirotan. Atau'at alihi. Lama fuqida. Waktad tasnid. Rata-rata kalau kia alim baca itu fuqida. Meskipun magninya maklum. Tapi kalau juga cava koda ya nggak apa-apa. Ya saya ulang lagi ya. Ada beberapa kalimat. Yang meskipun maknanya mabdi maklum. Tapi selalu dibaca mabdi. Majun. Di antaranya itu udima, junna, fuqida. Itu tapi ya nggak wajib ya. Maksudnya nggak wajib kalau nggak nggak dosa gitu. Junna itu wong singtijino wong edan kalau maknanya. Meskipun bacanya junna. Tapi ya tetap maknanya wong edan. Padahal maknanya. Meskipun ini kan di edan no. Padahal edan diwi. Terus. Orang kesemper. Orang kesemper apa? Bahasa Indonesia kan? Pinsan itu. Bahasa Arabnya kan puhnya alihi. Pakai redaksi mabdi. Majun. Jadi ada lafat-lafat yang selalu mabdi majun. Orang gila itu biasanya bahasa Arabnya kan aljan. Tapi orang semua orang gila bahasa Arabnya. Majnun. Harusnya bahasa Arabnya kan aljan. Karena isim fa'il ya. Tapi orang bilang apa? Majnun. Kodok pinter nabok majnun. Kita udah tertarik. Jadi itu. Jadi ada lafat-lafat yang secara kodrati itu apa? Mabdi majnun. Meskipun maknanya. Jadi misalnya. Zeytun majnunun. Digilakan orang apa gila sendiri? Gila sendiri. Tapi redaksinya. Majnun. Majnun. Nah, harusnya nalunuruti maknakan. Majnun. Digilakan orang. Digilakan orang. Gila-gila. Ya, jadi ada lafat-lafat. Kayak bayi. Bayi yang hilang. Bahasa Arabnya ya mafkut. Tepat. Makanya kalau Dabah Abu Irsil mafkut. Makanya kamu boleh baca fa'kuda. Ketika Imam Rafi'i kehilangan alat untuk menyalakan lilin misalnya. Boleh fa'kuda. Ya. Ketika beliau kesulitan mencari sesuatu yang bisa nyala. Dia keramat. Beliau keramat. Terus pohon di sekelilingnya. Menerah. Ya. Boleh dibaca fa'kuda. Atau apa? Baga. Teman milih mana. Dalam wafk utias man sana kelahan-kali Imam Rafi'i waktad tasnifi. Yang waktu ngaram. Kelahan-kali. Yang berkorong. Yusri juhu kami iso madeng yaubumafi'i Imam Rafi'i alai alat tasnifi. Soal domer terserah sampai enak. Pokoknya domer fit. Domer valesa lahu. Domer itu semakur ya kena. Sokai umum. Karena domer itu mesti ada bohongnya. Ya domber itu kalau kamu maknaan Itu mesti ada kelirunya Ini tak beri cerita domber ya, ini kisah nyata Saya tuh sering neliti Quran Tafsir yang sering saya pakai itu tafsir munir Saya ulang lagi, tafsir yang sering saya pakai Tafsir munir, karena saya menghormati orang Jawa Tapi tafsir yang saya ajar Tafsir jalaleng, karena buit-buit saya dulu itu Fanatik ngajar apa? Jalaleng, sampai sekarang Mbak Mun juga ngajar jalaleng, saya yang ngajar jalaleng Dulu Mbak Soleh Damaran itu Burunya Mbak Soleh Daharat itu ngajarnya juga Jalaleng, makanya saya sampai sekarang Tapi saya kalau maknani Tafsir itu pakai tafsir munir Tafsir munir itu tanggup tafsir Paling berani dalam bab domir, kata beliau Saya masih tak tulis itu Ya juzutanwi ud doma'ir fil Quran Mentanwek doma'ir itu boleh di Quran Karena memang semua domir itu Sebetulnya tauzik, tauzik itu separunan Gak ada yang pas Saya beri contoh Begini Ainud domir sama marjeknya itu Mesti beda, dan memang beda Misalnya Samen kalau bilang gini Inti dirhamun wanisuhu Coba Samen rujukkan mesti salah Mungkin kalau Kiai Sapa Haris gak ngerti salahnya Belum makomnya Tapi kalau saat saya tau Inti ku ingsandingi ingsun dinarun Tisa dinar Wanisuhu dan separunan dinar Misalnya Samen bilang gini Saya punya uang seribu dan setengahnya Setengahnya itu kembali ke seribu itu apa nilai? Nilai, kalau ke seribu itu kan suwean Iya kan? Saya punya uang seribu dan setengahnya Berarti seribu lima ratus Langannya ini kembali kemana? Ke seribu itu apa seribu yang lain? Seribu yang lain Iya gak? Faham ya? Sama di Quran juga gitu Ketika Allah menceritakan Orang baik itu siapa? Terus Allah cerita Orang baik adalah orang-orang yang gini Wa ulu fi sabili wa kotalu Wa kutilu Sohabat yang tegirnya kutilu Ya tidak ikut kotalu Yang kotalu ya tidak Nah ketika di akhir falahum rujuknya kemana coba? Yang kotalu apa yang kutilu? Ya makanya Mbak Karem itu kata Mbak Mun Makanya Mbak Karem itu masjur Gak mau ngerujukkan domir Makanya Wa huwati mongkoni Lahu kedi mongkono Wa fi ilan mongkono Oh ya masjur itu Mbak Jufir itu Mbak Jufir gak suka sama metode itu Makanya muridnya Mbak Jufir khasnya itu Kalau ngerujukkan domir detail Termasuk bahasa hal itu Kalau ngerujukkan domir detail Tapi karena domir nasibnya seperti itu Detailnya justru diseparuh tadi Ditauzek Makanya kalau orang Jawa bilang rujuk cantel Rujuk cantel itu tidak kembali ke Ainul Marjek Tapi ke modifikasi Paham ya? Dan itu ya Jadi ya pinter-pinteran Kamu milih mana? Karena lafad Arab Itu pasti ada yang gak utuh Coba misalnya sampean tak bedai coba Ini aroni aksiru khomron Misalnya Ketika terus-terus hanya Saya Ini aroni aksiru khomron Khomron sendiri maknanya kan Biktibarima ya ul Karena kakek koti Aksiru inaban Sing saya siru khomron Atau saya ulu khomron Saya meras Anggur yang akan jadi Khomron Nah dari awal lafad Arab itu sudah sedemikian Sehingga misalnya begini Tak beri contoh Tapi kamu jangan jadi Kubus belah loh ya Ini ilmu loh Jangan jadi kubus belah Inna hu la quranun karim Coba Quran karim itu apa coba Fi kitabim Magnun Quran karim itu Dalam lahmahfud yang tersimpan Terus Itu hunya rujuknya kemana coba Ke Quran karim yang di langit Yang di lahmahfud Apa Quran karim yang sudah dicetak Di kemenak Di kudus Kalau kamu maknani Quran karim Kamu jadi kubus belah Ya sudah Kubus belah itu maknanya Yang megang Quran Tidak usah apa Wudhu Tapi ulama kita Melihat dulu maknani hu itu Tidak ke Quran karim yang di Lahmahfud Tapi Quran karim Yang sudah kita pegang di dunia Alasannya Itu kan terus nanya Nah sekarang itu Quran itu sudah tanzil Kalau sudah tanzil Quran yang kita pegang Apa yang di lahmahfud Yang kita pegang Ya anggil ngaji Aku rujuk Nodomir Saya penggabar Kalau ada orang yang ngalim Aku tanggup Yang pintar Terus ngerti Yang ngalim Terus gak usah Itu yang pintar Jadi saya ibarat itu Saya berkali-kali cerita Ada lomba apa itu Yang 17 Agustus Naik pinang Panjat pinang Itu yang naik Ya pintar Karena ingin mendapatkan Hadiah di atas Yang gak naik Ya pintar Karena bilang Goblok barang angel Dilakoni Nah Jadi alim itu kan angel Maka yang tidak ingin Barang angel Adalah orang Pinter Berarti orang buduh Pinter Ya tak uladi lagi ya Naik pinang itu angel gak Angel Yang tidak terlibat Pinter apa goblok Pinter Karena menghindari Barang angel Hal sulit Alim itu angel apa gak Angel Menghindari barang angel Pinter apa goblok Pinter Berarti orang buduh Ini natijah kacau Tapi saya punya sisi Kenapa saya hormat Orang buduh Karena ada sisi pintarnya Itu gitu Ini ijazah agak Agak kok Tapi ya sudah lah Ini senam otak Ya makanya Ya sudah lah Gak usah nanya orang buduh Ya ada sisi pintarnya Ya misalnya gitu Rabin Tok Neng Ayu Hafidu Angel gak Yang dari barang angel Berarti Pinter Akhirnya Saksa kena Nah itu ya Pinter Karena Ngedari Barang Angel Jelas ya Kalau aku lalu Ini orang krama Tidak ditiru Saya itu dulu Gak pernah ingin cari is Ijazah untuk Pak Haris Tapi sampai Rabia Barangnya gak cisa terus Sampai Rabia Dulu saya itu Gak pernah terlintas Untuk Neng itu gak pernah Ya pokoknya aku pengen Alim gitu Sehingga cerita itu Mbak Sidokiri itu Bilang ke cucunya Jadi kita tak Rabia Tidak 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 Yang ditujuk itu Saya Alhamdulillah Jadi itu Tanpa istiar Tanpa trik Tanpa istiar Tanpa trik Tidak lagi Tanpa istiar Jadi kalau Kalau Ustadz Kalau kengelan Bilik buji Rapati krama Gak pernah Miladu Semuruh Ahdara Kalau muruh Kalau tersenok Jadi Domer itu Seperti itu Jadi Makanya Domer itu Mulai dulu Menyulitkan Misalnya Fahadah Al-Khadir Dhinan Hada Mukhtasar Hada itu Coba gak ada Rujuknya Sebetulnya Kitab yang Belum dikarang Akhirnya Sarai bingung Ayil Khadir Dhinan Yang khadir Dalam khayalnya Ya memang Gak ada Rujuknya Coba Hada itu Belum terjadi Kalau dibilang Hada Nanti Hada ini Perumah Ya sudah Akhirnya Setiap Kiyai Hada Ayil Khadir Dhinan Itu Gak ada Makanya Bakarim Gak mau Rujukkan Bakarim Gurunya Bambun Terpaksud Gurunya Bambun Kilir Baya Bermak Ad-Domir Bid-Domir Terus Santri Yang Goplek Goplek Niru Bawa Temang Kone Kulahu Temang Kone 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 Anud Bakarim Bakarim Ahlim Seng Anud Seng Goplek Tapi Tapi Ada Benarnya Memang Sebaiknya Dombor Tidak Usah Rujuk Karena Tadi Beda Ya Coba Kayak Tadi Yang Kutilu Itu Sudah Tidak Bisa Kotalu Karena Sudah Dibunuh Tentu Tidak Bisa Kotalu Tapi Di Quran Dijadikan Satu Yang Kotalu Maupun Kutilu Ya Tidak Masalah Seperti Itu Apalagi Apa Ya Pokoknya Seperti Itu Contoh Paling Gampang Saya Punya Satu Dirham Atau Satu Juta Dan Separuh Separuh Itu Kan Bukan Dari Satu Juta Itu Tapi Dari Nilai Satu Juta Yang Satu Juta Apa Saja Satu Juta Itu Apalagi Bahasa Arab Itu Dari Awal Sudah Sudah Menyulitkan Kita Misalnya Mukhal Liki Naru Sakum Coba Yang Mencukur Kepala Yang Dicukur Itu Rambut Apa Kepalanya Jadi Bahasa Arab Itu Dari Awal Itu Harus Dianalisis Pakai Balago Ya Sudah Seperti Itu Makanya Karena Belajar Balago Belajar Ini Itu Dan Yang Menghindari Barang Sulit Itu Orang Pinter Sudah Tahu Sulit Kalau Di Ayai Itu Goplog Ya Kalau Sulit Harus Dihin Faljahil Alim Karena Menghindari Barang Tapi Goplog Terus Akhirnya Jadi Misalnya Gini Saya Kalau Mau Ke Jakarta Berarti Saya Menuju Jakarta Zahab Tu Ila Jakarta Harusnya Madhab Itu Untuk Hal Yang Fisik Tempat Tujuan Pergi Itu Namanya Madhab Zahab Tu Ila Jakarta Zahab Tu Ila Madhab Ila Yish Yafi'i Jadi Akhirnya Dipakai Ke Jakarta Itu Artinya Apa Menuju Jakarta Berarti Jakarta Menjadi Tempat Tujuh Ya Sudah Madhab Terus Mu'tama Duntur Utai Kitab Muharrar Dati Pegangan Ilmufti Kedewong Sing Ahli Fatwa Sangking Ngomong Sing Dua Ini Semeng Fekih Ay Asha Bi Adik Sing Dua Ini Rokobat Tapi Terus Nanti Di Fatka Semua Karena Fatka Ada Jadi Mufrat Nya Rokba Ya Mufrat Nya Rokba Tapi Setelah Jama Rokobat Teman-teman Nyanggupi Sopo Muson Nifuh Sopo Wong Sing Arang Kita Muharrar Rokhim Wawu Ta'ala Ayyanus So Yang Tengenas Sopo Sahib Muharrar Fimasa Ilil Hilafi Dalam Kira Masalah Hilaf Oleh Nenas Salam Yang Terit Perkoro So Hukum Sopo Mu'udham Ashabi Gede Gede Ashab Shafi Fiyah Fimasa Il Hilaf Wawaf Falan Nuhuni Sopo Sahigul Muharrar Bitafi Fi Wawafa Wat Tastid Cilan Tastid Wawaf Waf Oleh Nyanggupi Bimaklan Perkoro Il Tazam Mahukang Nyanggupi Sopo Muson Nep Hukum Khas Bamat Tola Alih Sekiranya Neneng Alih Sopo Muson Nep Alih Atas Ing Fala Yuna Fim Mong Korana Fik Nop Delika Istidro Kuali Atas Se Nanggupi Kalau Pak Dia Ingat Kalau Pada Ingat Ya Itu Normal Artinya Gini Yang Namanya Manusia Kadang Yang Kata Imam Suyuti Assoh Itu Nanti Cora Imam Nawawi Tidak Soh Jadi Nanti Kitab Ini Jadi Kitab Ya Seperti Itu Al Assoh Cora Imam Siapa Rofi Terus Direvisi Sama Imam Nawawi Al Assoh Berusaha Cadat Nawawi Sampai Rofi Itu Tiga Guru Saya Seperti Keterangan Kemarin Nawawi Ke Rofi Itu Tiga Guru Terus Rofi Ke Imam Muzali Itu Sekitar Satu Satu Sampai Dua Nah Ini Begini Saya Beri Contoh Yang Ini Contoh Ini Mesti Benernya Karena Ada Di Kitab Orang Sujud Itu Yang Penting Itu Watul Jabah Sehingga Definisi Sujud Itu Apa Watul Jabah Alal Ardi Ya Sudah Kalau Watul Jabah Alal Arti Berarti Sudah 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 Kata Imam Rafi Itu Al-Asof Ya Saya Olang lagi Kata Imam Rafi Al-Asof Terus Imam Nawawi Mengkritik Itu Al-Asof Adalah Sujud Itu Bisab Ati Al-Bum Yang Ngelibatkan Tujuh Anggota Yaitu Al-Jabah Wal-Yaden War-Rubaten Wal-Kodame Ya Jabah Yaden Dua Lutut Wal-Kodame Nah Itu Perdebatan Dua ulama besar Tentu Para Penggemarnya Orang Yang Rafi'i Sentris Tentu Membelai Imam Rafi'i Saya Beri contoh Misalnya Gini Zah Itu Seorang Muslim Terus Sujud Kepada Berhala Untuk Menjadi Murtad Nunggu Sujud Kayak Sholat Tujuh Anggota Apa Cukup Badoknya Al-Alti Berarti Sah Kan Jadi Murtad Sah Kan Kenapa Untuk Sholat Tidak Sah Untuk Murtad Alasan Kedua Begini Ini Kritiknya Penggemar Rafi'i Pada Nawawi Imam Rafi'i Juga Punya Penggemar Punya Fan Banyak Nah Kritiknya Begini Yang Namanya Wajib Itu Kalau Tidak Mampu Pasti Ada Penggantinya Yang Namanya Wajib Kalau Tidak Mampu Pasti Ada Nah Sekarang Kalau Orang Tidak Mampu Sujud Itu Nyatanya Hanya Pakai Isarot Sujud Bukan Mengganti Tujuh Anggota Misalnya Ada Orang Dengan Kondisi Fisik Tertentu Dia Sujud Sudah Tidak Bisa Wattul Jabah Al-Alti Karena Misalnya Terjepit Uratnya Atau Sudah Sepuh Sekali Itu Dia Sujud Kan Cukup Jabahnya Itu Akfadu Misalnya Lebih Rendah Jadi Misalnya Pas Berdiri Misalnya Ada Orang Bungkuk Berdiri Sudah Gini Kalau Rupuk Usahakan Lebih Pendek Saat Sujud Ada Orang Yang Sudah Kudiro Bungkuk Bungkuk Kalau Rupuk Lebih Pendek Kalau Sujud Lebih Pendek Andai Tujuh Anggota Wajib Semua Maka Pembongkok Ini Harus Tujuh Kali Sebagai Pengganti Al-Tuk Tujuh Tadi Karena Dimana Barang Wajib Harus Digan Ternyata Gantinya Hanya Satu Ya Kalau Penggantinya Satu Berarti Yang Wajib Dalam Sujud Raufi'i Dan Para Penggem Nah Imam Nawawi Itu Tidak Setuju Teori Itu Ibadah Orang Ngutak Ngukh Riwayat Nabi Ngetikan Umir Itu Al-Asjuda Al-Asafati Al-Gumin Saya Diperintahkan Sujud Itu Melibatkan Tujuh Anggota Yaitu Jabah Yaten Rukbaten Kodamen Ya sudah Ikut Nabi Akal-akalan Itu Dua Dua Ulama Ini Berdebat Begitu Meskipun Tidak Pengemarnya Kan Banyak Saya Punya Kitab Itu Linear Saya Punya Kitab Romli Raufi'i Dan Pengemarnya Saya Punya Kitab Nawawi Al-Haitami Dan Pengemarnya Makanya Saya Tahu Dua Mata Nah Setelah Saya Cek Di Kitab Om Indukan Dari Kitab Itu Semua Kitab Om Kitab Imam Shafi'i Yang Dirawatkan Muzani Sebenarnya Imam Shafi'i Itu Yang Arang Kitab Kitab Om Itu Rawinya Muzani Terbanyak Bukan Buedi Terbanyak Saya Suka Kalau Setiap Orang Sujud Melibatkan Tujuh Anggota Tapi Beliau Dengan Redaksi Saya Suka Kalau Orang Sujud Pakai Tujuh Anggota Tapi Kata Imam Shafi'i Tapi Saya Juga Berpendapat Yang Sujud Pakai Jap Arto Ya Saya Berharap Sak Jadi Model Roto Roto Politik Itu Tidak Jelas Tapi Politik Agama Jadi Bagus Tapi Yang Saya Kegit Itu Alasan Imam Shafi'i Wahada Muhtamilun Itu Juga Mungkin Mensyaratkan Tujuh Anggota Juga Mungkin Karena Rasulullah Ngentikan Umir To An Asyuda Al-Safati Agumin Yaitu Al-Jabba Wal-Yaden War-Rub-Baten War-Gedah Tapi Watul-Jab-Yah Sah Watul-Jab-Yah Sajjah Sah Juga Mungkin Karena Nabi Kalau Berdoa Hanya Ngetikan Sajjah Dala Kawaj Wasam I Wabas Sori Gak Ada Kata Wahyadi War-Rub-Bati Wabas Itu yang Saya Bikin Kaget Wahy Ini Alim Tentang Jadi Ya Mas Ternyata Sebagian Doa Itu Wah Sajjah Dala Kawaj Wasam I Wabas Sori Semuanya Kan Di Kepala Tidak Ada Dekwiritan Itu Wahyadi War-Rub-Bati Wah-Godami Maka Kalau Ada Orang Awam Yang Sudutnya Begitu Ngongkrong Itu Sanggap Baik Sah Kita Tau Posisi Ustadz Pantese Alas Sepati Adum Ini Ustadz Pokoknya Sholat Shafiq Uang Puluhan Tahun Sholat Tapi Setidaknya Kita Menjadi Tau Cara Berpikir Ulama Kita Guru Guru Kita Ternyata KBku Muktabah Suta Makhud Suta Multamis Rasulillah Sallallahu Alayhi Wassalam Lagi Wakul Luhmin Rasulillah Multamisun Khurva Min Al-Fahri Orosh Min Diyami Semua Itu Ngambil Dari Kanjik Nabi Tapi Saya Secara Pribadi Tadi Untuk Kita Yang Ahlul Ilmi Tentu Alas Sapati Adumin Tapi Yang Ahlul Ilmi Yang Gitu Jangan Kamu Tidak Sahkan Karena Ada Madhab Yang Mengesahkan Ya Sudah Terus Terus Wawati Maltazamahu Min Aham Mil Matlubat Terus Diulang Lagi Awuwa Aham Matlubat Jadi Naskahnya Itu Ada Wawuwa Min Aham Matlubat Ada Naskah Langsung Wawuwa Aham Matlubat Kamu Milih Partai Mana Ada Naskah Langsung Wawuwa Min Aham Matlubat Ada Naskah Langsung Wawuwa Aham Matlubat Wawuwa Kita Mukarror Maltazamahu Min Aham Matlubat Aham Aham Matlubat Lagi Lagi Alim Paget Min Al-Qukufi Sangking Kandek Kandek Makan Mengenali Al-Qukufi Yang Atas Kau Sofih Min Al-Qilaf Sangking Hilaf Di Masa Ini Gak Masalah Paget Lagi Fikhas Mihi Tetap Ini Tetap Dalam Fisike Mukarror Fikhas Mihi Kibarun Utawi Anak Gede Ya Nak Kibarun Sombong Nak Kibarun Gede Kata Sihorun Maknanya Cini Ya Gede Yang Yakju Sukan Gede Apas Apa Kifru Ini 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 Buat Buat Berarti Ini Kurang Kurang An 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 Nasib Apa An Naseb Ini Terus Ditambah Apa An Kurang Kurang An Nasib An Naseb Oh Kemungkinannya Gini Kalau Kitab Ini Yang Kagungani Basal An Langsung Fiil Mudore Kan Tidak Mungkin Kan Karena An Itu Huruf Apa J Fiil Mudore V E Maka Harus Ditawil Ada An Yang Di Dua Tapi Sebagian Nasek Sampai Langsung Mas Dari Disini Gak Ada An Mas Lanya Milenya Pak Haristi Langsung An Kibrun An Kibrun Aksari Ahlil Asri Ini Kitab Korupsi Mala Ada Ada Itu Genti Yang Ada Saja Setelah An Ditambah An Setelah An Kuruf Perbeda 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 Masyur dalam kira'ah sapa itu misalnya gini Kira'ah kita itu darani khazanah Yahzunu itu muta'adhi binafsih Nama muta'adhi? Sehingga kalau kita baca Fala Yahzun ka kauluhum Berarti khazanah Yahzunu Sudah muta'adhi binafsih Kamak ulbeh kauluhum fa'il Tadi Kalimam Nafek bacanya Fala Yahzun ka kauluhum Jadi ngikuti muta'adhi karena Masyid apa? Ikutkan bahan apa? Ahzana Yahzunu. Tapi kalau kita ngikuti kira'ah Yang khazanah Yahzunu sudah muta'adhi apa? Binafsih. Makanya kita bacanya Fala Yahzun ka Auluhum. Bukan Fala Yuhzingka Sudah seperti itu. Gampang Ya sudah seperti itu rasa boh pikir Malah raleh ma'alib Pokoknya ingat menghindari barang sulit itu Bin Illa batu'alil inayat Kecuali sebagian ngomong sing serius Min kum sangkyung wakil. Fala Yahbura'idu Ma'alik Faro'aitu minar ro'i fil umur al-muhimma Iktisoro'u Ngapal noni mokarror Ya kan sama-sama mungkin Ayo tak peduli ya Huuuhh Ujuh ini Misalnya Liyazula Liyazula Supaya gampang Pokkifutuhu ngapal noni mokarror Masuk akal ya? Liyazula Supaya gampang Pokkifutuhu ngapal noni Tolib Tolib al-ilmi Milih henti Sambi Sambi Liyazula Supaya gampang Ngapal noni monggono Gampang mana? Menggono Menggono Liyazula Supaya gampang Opotib Ngapal noni Menggono Ayil muhtasor Ayil mafhumi niktisori Loh ini coba Tengsara Kalau Ayil muhtasor Ayil mafhumi niktisori Dufi abhi Rujuu Udami Hilil muharror Kalikoblali Adami Sikatihi Jadi Kalau yumi sendiri Itu bingung Rujuk Nodobit Itu rujuk Ini muharror Apa yang Muhtasore Muharor Setelah Muharor Diringkes Gampang Diakalkan Ringkesannya Atau muharror Ringkesan Muharor Aynul muharror Apa modifikasi Makanya Kalau yumi protes Itu muharror Apa Mahhumul Muharor Ya Menggono Mesti bener Dia kan Ayil muhtasor Ayil mafhum Niktisori Jadi bukan Ayil muhtasor Tapi Mahhum Niktisori Makanya Bener Rujuk Domer Tadi Bener Bakar Bawa Dia menggono Makanya Kata Mbak Mulan Aku alim Dia guru Loro Sitok Rujuk Domer Mbak Domer Rujuk Rujuk Domer Aku Loh Menurut Bawa Di Seluruh Seluruh Saya Sosyitok Sibat Aku Seluruh Saya Sosyitok Munggol 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 Nasi Satu Sosyit Terus Kurangi Separuh Masih Nasi Atau Sudah Nasi Ketika Muharrar Di Proroli Masih Muharrar Apa Prorolani Muharrar Ya Masih Muharrar Meskipun Tidak Muharrar Yang Besar Kata Kaliubi Rujuk Itu Kemana Yang Jelas Kata Beliau Lihat Jelas Supaya Bumpang Apa Nampak Barang Yang Dimagum Yang 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 Ini Relax Saja Tadi Sudah Relax Menghindari Barang Sulit Cak Pinter Misalnya Sampai Nggak Ikut Paris Dakar Atau Apalah Lomba Apa Yang Sulit Ya Pinter Karena Nggak Mau Resik Jadi Muhtasor Ini Tak Ringkes Dari Muharrar Tapi Kemudian Saya Tambah Beberapa Tambahan Dari Masalah Yang Tak Baik Ain Mustah Sanat Min Min Ha At Tambihu Ala Kuyudin Fibad Dil Mas Sayl Ini Yang Penting Saya Datang Kesini Selain Hormat Bahasa Hal Ini Juga Mau Menerangkan Sampai Bahas Pokoknya Jangan Jangan Sampai Pernah Percaya Sama Terjemah Karena Begini Saya Punya Kitab Iqyah Itu Sampai Empat Beberapa Cetakan Itu Yang Saya Garisi Sampai Ulang Ulang Bahkan Tak Batesin Bukan Tak Garisin Tak Batesin Saya Masih ingat Makalah Beliau Begini Fakam Min Umum Matis Syari Saya Ulang Lagi Fakam Min Umum Matis Syari Banyak Tek Sarak Yang Pakai Redaksi Umum Tapi Kata Umang Ghazali Koyyadahal Ulama Dan Ulama Itu Pasti Memberi Catatan Dengan Ilmu Yang Dimiliki Ulama Maka Kamu Jangan Terjebak Sama Takmimat Ya Umum Itu Atau Dengan Terjebak Misalnya Contoh Paling Gampang Itu Di Cowok Masjur Kemudian Ketika Jibril Dan Kawan Kawan Itu Berpenampilan Sebagai Cowok Cowok Yang Cakep Itu Kan Ingin Dinamati Kaum Nabi Lut Nabi Lut Apa Katanya Mereka Kata Mereka Kalau Kamu Ingin Melampias Nafsu Biologis Kamu Ini Sama Putri Putri Saya Apa Langsung Halal Apa Nekah Sokhe Nekah Sokhe Padahal Di ayat itu Tidak dijelaskan Torikul halalnya Karena Sudah lazim Dalam Di mana-mana Umum Itu akan Ditaksis Dengan Konstruksi Yang ada Di situ Misalnya Gini Saya Ketemu Orang Miskin Ini tak Kasih Beras Dipakai Makan Dia Tahu Sendiri Caranya Makan Dimasak Masak Langsung Dimakan Itu Pasti Tahu Sendiri Misalnya Pak Haris Miskin Sekarang Masih Misalnya Terus Nak Kasih Uang Pak Haris Ini 50 ribu Buat Kamu Makan Terus Uangnya Dimakan Artinya Gini Bohong Sekali Kalau orang Terjemahkan Koran Tidak Alam Fakih Saya Bisa Begini Barukahnya Modok Sarang Lama Sekali Dan Saya Sampai Sekarang Masih Belajar Fakih Makanya Saya Tantang Kalau Ada Mufasir Latar Belakang Yang Tidak Fakih Itu Salah Bukan Karena Saya Merasa Pemuluh Itu Kasian Korannya Terus Saya Pertama Dilamar Ui Untuk Jadi Tim Tastir Saya Minta Satu Hal Satu Saya Minta Ketika Saya Diminta Saya Memberi Catatan Fakih Kalau Tidak Saya Tidak Mampu Karena Pasti Ada Koyit Yang Tidak Ditulis Koran Seperti Tadi Itu Pasti Begitu Makanya Disini Kritiknya Imam Nawawi Saya Akan Menambai Satu Catatan Hukum Yang Di Muharrar Dilepas Tanpa Catatan Saya Mengarang Kitab Saranya Muharrar Ini Yaitu Minhajud Tolibin Tujuan Saya Adalah Yang Ada Catatan Di Muharrar Itu Tidak Ditulis Di Kitab Saya Ditulis Paham Ini Penting Sekali Jadi Bohong Kalau Ada Orang Baca Hadis Gak Ngerti Fakti Ya Bohong Besar Ini Jelas Catatan Catatan Yang Minha Asli Mahduf Itu Harus Dipulang Lagi Ya Tadi Misalnya Contoh Paling Gampang Tadi Res Ini Uang Untuk Kamu Makan Orang Tau Kan Caranya Dipakai Jajan Marung Atau Pake Beli Sembago Uang Itu Dimakan Sama Wahai Para Penikmat Ingin Melampiaskan Biologis Kamu Jangan Menikmati Lelaki Ini Nikmati Putri Saya Kan Maksudnya Binekahin Sofi Itu Pasti Dan Itu Banyak Makanya Saya Itu Berkali-kali Saya Sampai Sekarang Masih Punya Azam Dengan Dan Ini Memang Diperintahkan Ya Terima Bawa Tidak Mungkin Mungkin Suatu Saat Ditekdir Saya Punya Tafsir Mungkin Suatu Saat Tapi Tentu Tidak Saya Tentu Yang Orang-orang Alim Yang Yang Tidak Tidak Bersentuhan Malah Ngaduh Tapi Antara Orang Alim Masti Seperti Itu Saat Ketemu Orang Alim Dari Muka Dari Yaman Tidak Fata Tidak 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 Aksan Umayyakun Tidak Udumin Kaban Akhwan Min Kada Wakada Khot 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 Wah Jodian Kembar Semua Kalau Bukan Kita Orang Alim Ditanya Ngomong Gitu Sama Semua Tapi Kalau Kamu Yang Ngomong Mata Akrok Karena Aksan Kamu 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 Kangan Tambah Akrok Tambah Aksan Bah Muda Isu Kamu Kan Sejelas Kita Tahu Mulat Tohah Dengan Minyak Tidak Gitu Kalau Terlalu Dekat Awan Kita Nginjet Pondasinya Berarti Bukan Memitari Kak Tapi Di Atas Akkanya Mu'en Dari Awal Memperingati Walyam Shikada Wakada Mustanibat Ansadar Wani Itu Diingat Nah Seperti Itu Sesuatu Yang Cororang Awam Tidak Kepikiran Cororang Alim Itu Kepikiran Nah Kadang Pinterkadeh Catatan Itu Dihilang Era Imam Nawawi Tidak Terima Itu Tetap Bahaya Santi-santi Geblek Bahaya Ditulis Lagi Kira-kira Gitu Logikanya Makanya Kata Imam Nawawi Saya Mengarang Minhajid Tolibin Itu Mukhtasor Dari Mukhanror Meskipun Mukhtasor Saya Tetap Menambahkan Catatan Yang Di Mukhtasor Itu Hilang Jelas Jadi 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 Misalnya Ngomong Nek Haris Gula Mestinya Gula Mestinya Gula Otomatis Wah Dibas Milih Mbak Mereka Milih Mereka Mestinya 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 Gak Bapak Mestinya Bebas Milih Santri Mestinya Ada Catatan Itu Otomatis Cuma Itu Gak Ditu Tapi Itu Kan Otomatis Mestinya Mestinya Kelas-kelasan Makanya Masa Ayah Masa Ayah Karena Tadi Ya Sudah Seperti Itu Ini Penting Saya Menurut Mbak 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 Tadi Ya Misalnya Kayak Gini Sujud Itu Apa Wat Ujabah Alal Arti Nah Waktunya Gini Itu Ya Apa Itu Namanya Terus Akhirnya Ditambahi Ma'at Hamulin Yasir Ya Sedikit Ditekan Itu Pasti Kepikirannya Namanya Ulama Itu Kepikiran Akhirnya Ditambahi Jangan Sekedar Watu Jabah Tapi Ma'at Hamulin Yasir Sekiranya Andekan Ini Kutna Atau Kapo Ya Jadi Kempes Karena Kalau Gak Kempes Jadi Dulit Jadi Ulama Itu Mesti Kepikiran Yang Orang Lain Gak Kepikiran Nah Yang Kepikiran Itu Jadi Kepikiran Beberapa Cade Sing Hia Fit Minal Asli Makhlum Ngedong Ya Sudah Pinteran Iktifahan Kitekriya Film Maksud Karena Musoneb Atau Imam Rafi'i Nanggap Itu Sudah Cukup Karena Diterangkan Di Kitab Kitab Maksud Tapi Masalah Sampai Di Kitab Maksud Termasuk Catatan Saya Lagi Pilihan Pilihan Beliau Yaitu Sekitar 50 Masalah Yang Beliau Memilih Ala Khilafil Mokhtar Itu Nanti Saravisi Jadi Ada Kitab Muharran Memilih Sekitar 50 Maudian Beliau Bermatab Ala Khilafil Mokhtar Itu Nanti Saravisi Maksudnya Tak Luruskan Yang Mokhtar Itu Bukan Begitu Tapi Begini Termasuk Proyek Imam Naui Mengganti Lafad Mukarrar Yang Lafad Nghorib Atau Tidak Nghorib Tapi Muhiman Mungkin Hilah 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 Wa'akh Saramin Hibar Hilah 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 Jadi Begini Resikonya Ngarang Itu Kan Mesti Ada Lafad Sing Muhim Lafad Lafad Muhim Itu Harus Dihilang Dihilangkan Fiyad Murad Lafad Muhim Itu Macem-macem Kadang Misalnya Begini Misalnya Taman Tak Bede Yang Dikatakan Zakat 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 Identik Dengan Wajibah Kalau Infak Identik Dengan Sunnat Kalau Kamu Ngarang Fekih Harus Bilang Zakat Infak Sudak Tapi Kalau Kamu Ngarang Tafsir Tidak Boleh Dosa Kenapa Tidak Dosa Karena Karena Di Koran Itu Yang Memasukkan Zakat Wajibah Bang Bisa Ulang Lagi Makanya Seninya Mufasir Sama Fakih Itu Beda Saat Saya Dengan Status Fakih Maka Saya Akan Ngomong Zakat Itu Identik Dengan Al-Wajibah Kalau Infak Wairul Wajib Sudak Wairul Wajib Tapi Kan Jadi Aneh Kalau Kamu Ngarang Tafsir Dengan Cara Seperti Itu Aneh Karena Di Karena Ini Koran Pakai Lafat Mangkul Mangkul Itu Kan Wamin Mangkulun Kavadlin Satrusi Ada Alam Ada Murtajal Ada Alam Mangkul Misalnya Dengerin Saja Nanti Kamu Paham Sudik Sudakoyas Buku Sitkon Sudakon Sudakotan Sesuatu Yang Menunjukkan Serius Atau Benar Itu Orang Arab Bilang Sudak Untuk Menunjukkan Serius Mengkawin Disebut Ngasih Mahar Mahar Bahasa Jadi kalau Pak Haris Lamaran Itu disebut Sudak Ada Baca Sida Karena Menunjukkan Serius Dia berarti Benar Dalam Menghendaki Anak Itu Nah Baham Orang Yang Imannya Benar Sering Sudakok Sebagai Bukti Iman Bahwa itu Ada Bahasa Bahasa Namanya Disebut Sudakok Sudakok Itu bukti Benarnya Iman Orang Yang Berteman Secara Ikhlas Bahasa Arabnya Sudik Ya Sudah Seperti Nah Lalu Dibasakan Kadang Zakat Orang Yang Berinfak Hartanya Akan Ber Bersih Maka Ketika Ngarang Fekih Sama Tafsir Itu Beda Karena Fekih Sudah Pakai Lafat Al-Mustalah Alehi Indal Fukoha Idai utlikoti Solat Ya Solat Seperti Itu Coba Kalau Dihadis Di Quran Ya Enggak Solat Seperti Itu Coba Misalnya Apa Sakan Doa Kamu Itu Menenteramkan Mereka Itu Tidak Boleh Kalau Makan Solat Mustalah Aleh Indal Fukoha Jadi Beda Cara Seperti Itu Ya Kita Tau Imam Rufi Itu Karena Orang Alim Quran Alim Hadis Kadang Pas Ngarang Fekih Itu Masih Pakai Bahasa Quran Ya Kacau Kacau Tidak Mustalah Aleh Contoh Paling Gampang Gini Mungkin Sama Karena Beliau Menekuni Usul Fekih Atau Kaidah Fekih Al-adad Muka Kamaya Al-adad Dengarkan Kaidah Itu Tapi Wamin Suwariha Paling Lali Itu Suwaru Hadil Orang Sumpah Tidak Akan Makan Laham Ya Tidak Akan Makan Laham Daging Kemudian Makan Ikan Tongkol Itu Tidak Melanggar Sumpah Karena Al-adad Mohakamah Normalnya Orang Kalau Bilang Ikan Itu Tidak Daging Misalnya Haris Disuruh Basal Beli Daging Kemudian Beli Tongkol Mesti Daging Goblok Bocok Goblok Yang Daging Tentu Tentu Mesti Haris Cek Sobang Ini Daging Nah Padahal Quran Mengistilahkan Ikan Itu Ya Daging Jadi Bahasa Quran Bilang Ikan Itu Ya Daging Tapi Al-Ma'ruf Indan Kalau Laham Itu Tidak Ikan Apa Laham Itu Daging Tidak Ikan Maka Ada Orang Sumpah Saya Tidak Akan Makan Laham Itu Tidak Melanggar Sumpah Ketika Makan Dikantong Meskipun Dikantong Kalau Juga Coba Nangis 9 Tapi Ini Tidak Ma'ruf Ini Al-Adab Maka Kalau Ngaji Ada Proporsi Bahasa Begih Ada Proporsi Bahasa Quran Hati Nah Ulama Karena Sangking Alimnya Sangking Menyatunya Itu Biasa Menyajari Nah Makanya Apa Kata Imam Nawawi Lafat Lafat Yang Mohim Yang Mari Salah Faham Tak Hilang Contoh Paling Gampang Begini Tapi Awas Salah Faham Rokok Misalnya Ahli Tauhid Belajari Ilmu Tauhid Terus Mending Maksiyah Statusnya Jaizah Atau wajibah Jaizah Haris Maksiyah Itu Barang Jaiz Tapi Maksiyah 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 Bahasa Arab Seperti Ini Dibat Kitab Tauhid Jaizah Apa Enggak Maksiyah Jaizah Enggak Fekih Wernah Wah Krimi Jadi Jaizah Dalam Bahasa Tauhid Maksiyah Imkanul Wuku Itu Mungkin Ter Orakok Halal Coro Kira-kira Seperti Itu Makanya Kalau Marang Kitab Yang Fokus Kamu Statusnya Apa Fatih Apa Mufasir Apa Ahli Ilmu Kalam Apa Dak Semua Lebih Baik Jadi Yang Kira-kira Mohim Dihilang Dihilangkan Karena Takut Memberi Salah Mujuk Mohim Yang Kapa Terima Hidilangkan Kata Dihilangkan 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 Istimal Al-Urfi Wainka Nasi Lafal Maruf Lubutan Min Hulia Al-Maqtru Abu Abdadul Jayyid Dhabir Roti Eak Khot Dul Jayyid Badalar Roti waminah banu kanu alfu alfaatuh yang pertama bahwasannya keutamaan orang alim dibandingkan dengan ahli ibadah adalah sebagaimana rasulullah dibandingkan sahabat yang paling husyuk ibadahnya tentu saja rasulullah lebih penting atau lebih utama nah begitu juga orang alim itu lebih utama daripada ahli ibadah kemudian yang kedua kamu bisa disebut pembunuh sanat jika kamu tidak meneruskan ilmu yang diajarkan sebagaimana yang kali ini gusbah itu ngaji di tempatnya pondok pesantrenya G.Y. Haji Shahal Mahfud yang diteruskan oleh putranya yang menjadi ketua BWNU saat ini BWNU Jawa Tengah saat ini Agus Rozin ya dan ini beberapa dikatakan oleh gusbah bahwa kamu bisa kepada santri-santrinya bahwasannya kamu itu bisa disebut sebagai pembunuh sanat jika kamu tidak meneruskan ilmu yang diajarkan oleh G.Y. Haji Shahal Mahfud karena kealiman leluhur simbah bapak dari kita jika anak dan muridnya itu alim jadi kealiman leluhur itu akan disebutkan atau akan terkenal akan masyur ketika memang muridnya ataupun anaknya itu alim juga namun jika tidak atau tidak alim maka akan matanya niobor atau membunuh sanat ataupun mematikan cahaya yang sudah dinyalakan oleh Mbah Sahal sebagai contoh misalkan gusbah jika tidak hafal Quran maka selain mematikan tradisi hafalan Quran orang tuanya atau leluhurnya juga nantinya berdampak pada putra gusbah yang akan punya banyak alasan untuk tidak menghafalkan Al-Quran juga dan jelas menjadi persetatus pemutus sanat orang tua maupun gurunya kata gusbah atau gusbah mengatakan ini bukan jindir tapi ini ngamuk karena gusbah itu orang pantura jadi tidak suka jindir langsung saja gitu kemudian yang ketiga jangan hanya menyebut gelar leluhur itu di belakang namanya untuk ketenaran kealimannya namun diri kita sendiri atau dirimu sendiri tidak meniru kealiman leluhurmu itu justru akan memalukan sebagaimana konteks sekarang yang sekarang sedang viral bahwasannya Mama Gufron itu mengaku sebagai penerus sehnawawi al-Bandani bahkan gelar al-Bandani di belakangnya juga menjadi Mama Gufron al-Bandani ia mengaku juga bisa bahasa semut bahasa sacing dan bahasa suryani namun apa yang terjadi terlepas dari benar tidaknya beliau banyak masyarakat secara umum memandang beliau itu sebelah mata atau bahkan banyak yang mengeceknya nah jika demikian bukankah ini justru malah membuat malu sehnawawi al-Bandani atau malu-maluin gitu ya karena ada yang mengaku sebagai penerus beliau yaitu Mama Gufron al-Bandani namun kealimannya sangat banyak yang meragukan dan tindakannya juga banyak menimbulkan parodi atau ejekan kepadanya karena logika keilmuannya itu tidak masuk dalam logika secara umum bahkan seperti pembelajaran perimpuan saja karena banyak hal di luar nalar yang ia katakan nah hal seperti inilah yang dikocok habis oleh Gusbahak disini yaitu sebagai pemutus sanat ataupun pemutus sanat ataupun yang memalukan bagi bagi orang yang mengaku sebagai keturunan orang alim tapi dirinya tidak bisa membuktikan bahwasannya dia itu juga alim alamah yang keempat sebenarnya nasab itu ada dua yaitu nasab gen atau hubungan darah dan juga nasab bil sabab yaitu hubungan karena sebab tertentu sebagaimana salman al-farisi contohnya beliau itu berasal dari persia namun tidak bernasab yang jelas tentu tidak bernasab dengan rasulullah namun karena kepandainya salman al-farisi disebut ataupun diakui sebagai ahlul baik oleh rasulullah ketika memang tidak bernasab secara gen maka bisa bernasab menggunakan sebab termasuk sebab ilmu karena pelajar dari orang alim namun juga jangan sampai mengaku bernasab ilmu pada misalkan yang tadi itu Sheikh Nawawi al-Bandani sebagaimana yang dilakukan oleh Mawagufran al-Bandani namun itu justru memalukan kalau mau bernasab sebab atau ilmu ya dikira-kira sendiri pantas atau tidak karena nasab sebab itu ukurannya harus satu yaitu prestasi orang juga akan tahu dia pantas atau tidak menyematkan nama Sheikh Nawawi di belakang namanya kemudian yang kelima ciri orang alim itu mempunyai murid alim sebagaimana hadratu Sheikh Maimun Zuber sudah masyur alim alamah mempunyai putra-putri alih ilmu semua dan punya banyak murid yang sudah masyur kealimannya contoh Gusbahak Gus Anam dan lain sebagainya yang ke enam Gusbahak jika menafsirkan atau meneliti Quran itu memakai tafsir munir tapi ketika mengajarkan mengajarkan kepada santrinya itu memakai tafsir jala lain sebab beberapa hal yang dikatakan Gusbah dalam ngaji kali ini karena tafsir munir itu adalah tafsir paling berani terkait domir Gusbahak mengatakan bahwa tafsir munir digunakan beliau karena domir itu pasti ada bohongnya juga karena menghormati orang Jawa namun ketika mengajar beliau memakai tafsir jala lain karena buyut-buyut ataupun leluhur beliau guru-guru beliau dari Gusbahak ini juga fanatik mengajar jala lain termasuk Kiai Ji Maimun Zuber ataupun juga Mbah Zuber sendiri kemudian yang ketujuh menjadi alim itu sulit menghindari perkara sulit itu alim maka orang bodoh karena paham menjadi alim itu sulit berarti dia orang yang alim sungguh ini adalah logika Gusbahak yang sangat membela kaum awam namun tentu saja ini konteksnya Gusbahak itu hanya guyon ya jangan diartikan seperti itu kemudian yang kedelapan dulu Gusbahak juga tidak pernah terlintas keinginan mendapatkan seorang istri atau mendapatkan istri seorang Ning atau putri Kiai Gusbahak hanya fokus pada mencari ilmu dan ingin menjadi orang alim namun ceritanya simbahnya Ning Winda atau istri Gusbah itu kan namanya Ning Winda ya kemudian mendoakan kepada Ning Winda bahwa ia akan menikahkan cucunya itu ketika mendapatkan orang yang alim kalau tidak kalau tidak alim ya tidak usah setelah sekian seleksi itu dilalah yang terpilih oleh simbahnya Ning Winda itu adalah Gusbahak maka akhirnya Ning Winda yang merupakan zuriah dari pondok pesantren Sito Kiri itu menjadi istri Gusbahak Gusbahak disini ingin menjelaskan bahwa ketika engkau alim maka jangan risaukan jodoh karena kekeramatan orang alim maka Allah akan memberikannya jodoh terbaik dari kalangan terbaik kemudian yang sembilan ataupun yang terakhir adalah ada proporsi bahasa fikih dan juga ada proporsi bahasa Quran Hadis nah ulama karena saking alimnya atau terbiasanya mempelajari keduanya maka kadang langsung mengatakan dengan kedua bahasa tersebut makanya lafal-lafal yang berpotensi salah paham itu dihilangkan oleh Imam Nawawi dalam buku-buku ataupun kitab-kitab fikihnya misalkan orang ahli Tauhid mengatakan maksiat itu barang jais nah jais itu artinya mungkin bisa terjadi di dalam fikih di dalam fikih itu arti dari kata jais itu adalah mungkin bisa terjadi yaitu berarti maksiat itu adalah suatu hal yang mungkin bisa terjadi nah hal ini jais ini jangan diamaknai dengan bahasa Quran yang artinya kalau kita pakai bahasa Quran artinya wenang berwenang ataupun halal jangan diartikan maksiat itu halal atau maksiat itu boleh wenang gitu ya nah maka disini ada proporsi bahasa fikih dan juga ada proporsi bahasa Quran hati sehingga Imam Nawawi akan mengganti lafal-lafal yang di berpotensi salah paham itu diganti dengan yang lain yang bisa lebih dibahami secara umum begitu teman-teman yang bisa kita catatkan dalam ngaji kita kali ini bersama dengan Gusbah dalam ngaji kali ini semoga menjadi ilmu yang mafadunia akhirat untuk kita semua semoga menjadi amat ibadah Gusbah yang berkah-lahan berkai untuk kita semua juga tentunya dan semoga kita semua senantiasa bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gusbah terima kasih teman-teman maaf bila banyak kesalahan sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh